Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 21, Roma 12 ayat 9 sampai 21, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Roma 12 ayat 16-17 Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Judul renungan kita hari ini adalah, hati yang penuh kasih. Ditulis oleh, Maria Kesmetan Sahabat suara kasih, luka yang kita alami bisa Tuhan ubahkan, menjadi obat bagi orang yang membutuhkan kesembuhan. Kita akan meneladani pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf, terhadap saudara-saudaranya dalam kejadian 50 ayat 15-22 Setelah ayahnya Yaakub meninggal, saudara-saudara Yusuf berprasangka, bahwa Yusuf akan menyimpan dendam kepada mereka, Atas perbuatan yang sudah mereka lakukan saat mencoba membunuh Yusuf, dan memasukkannya ke dalam sumur. Lewat pesan yang dikirimkan oleh saudara-saudaranya, Yusuf menyadari, bahwa ia harus mengampuni kejahatan saudara-saudaranya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ala ayahmu. Kejadian 50 ayat 17 Saat itu Yusuf menangis dan timbul belas kasihan di dalam hatinya, dia memandang saudara-saudaranya dengan cara yang berbeda, tak lagi ada kemarahan, rasa benci dan dendam, selain daripada pengampunan. Sebagai penguasa di Mesir, Yusuf bisa saja melakukan apapun, termasuk memenjarakan saudara-saudaranya, atau mengusir mereka dan membiarkan mereka kelaparan. Karena wajar jika orang-orang yang melakukan kejahatan, mendapat hukuman yang setimpal, tetapi Yusuf memilih melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang dia lakukan? Yusuf, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Dia menyadari bahwa hanya Tuhan sendiri yang pantas menghakimi. Dia memilih untuk memberikan perlindungan kepada saudara-saudaranya, dia memberi ketenangan kepada saudara-saudaranya, apalagi saat itu Yusuf melihat ketakutan mendalam dari saudara-saudaranya, akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Luka yang dialami Yusuf, tidak dia jadikan sebagai alasan untuk mengasihani diri sendiri. Tetapi dia memilih untuk mengampuni dengan ekstra miles, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti dituliskan dalam Roma 12 ayat 1, Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sahabat suara kasih, dari Yusuf kita bisa belajar hari ini, untuk mengambil langkah yang sama. Mungkin kita masih punya dendam, atau sakit hati yang belum selesai terhadap saudara, teman, keluarga, bos atau tetangga. Ambilah kesempatan ini, untuk melakukan tindakan ekstra miles, dan menjadikannya sebagai obat yang menyembuhkan orang lain. Marilah kita renungkan, ambil langkah berani, untuk mengampuni seseorang yang sudah melukaimu hari ini. Minta roh kudus untuk memberikanmu hati yang penuh belas kasihan, sehingga kamu bisa mengampuni dengan tulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.